Bangkit dulu atau gue dulu? Oke Yang muda atau yang tua? Yang tua dulu lah ya? Terinspirasinya Karena dulu gue kan hitam banget ya Sekarang nanti kan Aku disini ada bisnis lah Masih kecil-kecilan ya Aku ini bisnis nih makanan anjing temen-temen Jadi karena aku cinta banget nih sama anjing-anjing aku Dan anjing itu kita merawat anjing itu gak murah ya temen-temen ya Jadi kita harus siapin makanannya, snacknya Nah sekalian lah kita cuanin gitu Karena otak-otak ini tuh otak-otak yang butuh duit gitu kan ya Jadi makanya untuk usaha sendiri Aku akan berhubungan nih Pasti berhubungan dengan anjing kayak gitu Kalau gue untuk saat ini tuh punya bisnis masker organik Tapi emang belum didaftarin Bipong sama Peer Karena kan masih usaha kecil Dan jangkauannya juga masih apa namanya belum terlalu luas Ya itu doang sih masker organik sama ada tiktok affiliate juga lumayan Nambah-nambahin uang jajan guys Aku baru ya karena kan memang aku baru punya, baru adopt anjing itu sekitar 1 tahun setengah yang lalu Nah kita kepikiran tuh baru setengah tahun yang lalu sih Itu pun prosesnya kan banyak nih ada R&D dan segala macam Jadi untuk efektif jualannya sih kurang lebih 3 bulan Cuma untuk planningnya nih kebelakangnya itu ada di setengah tahun lah kurang lebih gitu 6 bulan kayak gitu Oke kalau gue itu dari lulus SMA Jadi waktu itu tuh nunggu masuk kuliah Jadi bingung kan Mau ngapain nih daripada nganggur Bikin masker lumayan-lain juga tuh Nambah-nambahin uang jajan Apanya dari situ sampai sekarang Alhamdulillah Dan kedepannya sih pengennya sih Nggak langsung Bipong dulu Karena kan kalau Bipong dia harus pakai maklon Dan itu biayanya juga mahal Jadi paling daftar ke Peer dulu sih Karena memang yang pertama tadi udah aku jelasin ya Aku suka banget sama anjing Dan aku tuh sayang banget nih sama kedua anjing aku Keiko dan Hosi Nah jadi untuk snack anjing memang mahal banget ya temen-temen ya Dan kalau kita perlu ketahui nih Kalau misalkan makanan untuk anjing tuh jangan yang mengandung garam Karena tuh garam itu tuh kayak bagaikan micin nih di kehidupan kita di manusia Kayak gitu kan Jadi kita bener-bener perhatiin nih untuk isinya dan segala macem Nah semua kita Jadi waktu itu inspirasinya tuh Oh kita masak sendiri nih Eh ternyata anjing kita tuh suka gitu Dan anjing kita suka dan itu tuh mereka itu susah makan temen-temen gitu Jadi itu menginspirasi aku Oh anjing yang susah makan aja bisa Makan nih masakan gue nih gitu Masakan aku nih kayak gitu kan Jadi ya itu inspirasinya dari situ Terinspirasinya karena dulu gue kan hitam banget ya Sekarang loh cantik kan Hahaha Nah gue tuh Cantik cantik Iya Dulu kan ada store tuh namanya Dada kan jual kosmetik ya kan Peralatan cewek lah Nah terus gue nyobain tuh semua masker Dari yang murah sampe yang mahal Yang sekali maskernya itu Cuman 50 ribu tuh gak mempan di muka gue Terus gue bingung gimana nih biar putih Jadi gue kan terobsepsi jadi putih jadi cantik Nah terus Iseng lah tuh nyobain semua Masker organik yang ada di Youtube kan Racikannya mulai dari kopi, teh hijau Sampai Kok gue jadi masker gitu ya kan Itu semua gue cobain Akhirnya menemukan lah sebuah racikan yang bener-bener power nih Sekali pake langsung Beruntusan hilang, muka cerahan Nah terus iseng-iseng Apa namanya Kasih before after di snapgram Di second account Nah terus Banyak yang nanya resepnya Tapi mereka pada gagal bikinnya gitu Gak Kayak gue hasil akhirnya ya udah Gue jualin pada Mau Terus pada Ada perubahan juga di muka temen-temen gue Dari awal Anjing aku tuh udah punya Instagram Kayak gitu Itu sebenernya Instagramnya cuma buat Wih lucu ya dulu Dia kecil kayak gini nih Cuma buat nyimpen-nyimpen aja Kayak gitu Eh malah rame temen-temen Dan dia punya banyak followers Bahkan dia pernah di endorse nih Nah Oh aku melihat peluang disitu Daripada aku bikin baru Mending aku pake Instagramnya Anak-anak aku nih Anabul-anabul ini gitu Kalo untuk sosmed sih Aku masih organik aja Maksudnya kalo edit ya Sebisa aku Karena aku bodoh banget ya Untuk edit Dan juga mungkin kanva yang Ya yang cetek-cetek lah Yang bisa tinggal ganti-ganti Huruf aja ya Maksudnya huruf Terus aku tinggal ketik-ketik aja Namanya kayak Template aja Kayak gitu Nah kalo Lebih ke alat sih ya Alat tuh paling alat-alat dapur Tapi aku Untuk snack sendiri Aku tuh harus beli Dehidrator temen-temen Jadi Mungkin Yang lebih Pricey sih Lebih ke dehidrator ya Karena kan Dehidratornya tuh kan Ada tingkatannya tuh Dia Bisa Kayak Ngeringinnya Seberapanya Terus berapa lamanya Karena listriknya juga cukup lumayan tuh Untuk dihidrator sendiri Kayak gitu sih Oke kalo untuk Marketing Juga sama sih Kayak kaget itu Paling ngedesainnya pake Canva aja Jadi Instagram 100% gue yang megang Dan Paling dari mulut ke mulut Itu juga ngaruh banget sih Sama review Oh iya gue juga minta Apa namanya Testy tuh Dari temen-temen gue yang beli Jadi gue masukin juga tuh Di highlight Instagram Dan Paling endorse Celebgram-celebgram Yang kayak Di kota itu Jadi kan gue tinggal di Bekasi nih Gue cari nih Celebgram Bekasi Mana ya kan Nah terus gue endorse tuh Jadi yang belum punya nama banget gitu Dan itu lumayan Impact juga sih Terus Paling kalo Misalnya biaya produksi itu Paling cuman Packing luarnya doang Terus Apa sih tempat maskernya Wadahnya Terus Bahan organiknya itu Murah-murah kok Gak yang ngapain mahal Jadi ya Semuanya di handle sendiri Produksi juga di rumah sendiri Sebenernya gak banyak sih Bahkan kurang dari Satu juta deh Karena kan Itu kayak Beli ati sapi sekilo Terus juga Ada beras juga Terus juga Ada sayur-sayuran Ada daging Dan segala macem Sebenernya Kurang dari Satu juta Karena apa? Karena untuk model sendiri Untuk bahan-bahannya Itu kan kita harus fresh juga nih Temen-temen Karena kan kita Pengen kasih yang terbaik lah Paling di mahalnya itu Untuk modalnya Di dehydratornya tadi Bisa sampe Ya itu gak mahal juga sih Kurang dari 5 juta juga Kayak 2 jutaan Itu gak ada Bahkan ada 1 jutaan juga Temen-temen Kalo misalkan mau beli Dehydrator ini Gak terlalu Mahal ya Kalo menurut aku Untuk modalnya sendiri gitu Modal yang diputar itu Ya sekitar 500 ribu sih Kalo sekarang Kalo dulu tuh modal Awalnya tuh cuma 100 ribu Dan gue bisa dapetin 1 juta dalam waktu Cuma 2 bulan Atau sebulan gitu Jadi Ya bener-bener Bukan bisnis yang Modalnya besar sih Bener-bener Murah Dan untungnya juga Alhamdulillah 100% lah Dari modal Iya Biasa ya Ya itu anjing aku Karena kita tuh Power range yang sangat Antusias terhadap Anak-anak kita Jadi Aku tuh selalu Lumayan aktif nih Di Komunitas sendiri Bahkan aku juga punya Komunitas Sendiri Aku bangun komunitas lagi Namanya Mongrel Dog Society juga Waktu itu tuh aku bagi-bagi Sebenernya Jadi kayak bagi-bagi snacknya Gitu kan Eh anjing kamu suka nggak Kayak gitu Mau nggak Ini bawa dulu aja Ini bedanya gimana ya Kalo misalkan cocok dan segala macem Yaudah jual aja Gitu sih Kalo aku lebih gitu Oke Kalo gue sih Gak ada juga untuk biaya iklan Karena kan bisnisnya Belum besar banget Dan produksinya juga Belum terlalu banyak Tapi Biasanya kalo gue itu Jual di Car Free Day Jadi kan rumah gue Ada kesemua Rekon Bekasi tuh Ada Car Free Day kan Tiap pagi Jadi Branding juga tuh Disitu Ya kan Oke kayak Ya apa namanya Bagasi mobil doang Cuma kayak dibuka Terus Jual masker Sama sepanduk Dan itu Lumayan sih Ngarik Perhatian orang-orang Oke Kalo aku mungkin lebih nggak Ke resiko sih Jujur aja Karena resikonya itu Udah kita mitigasi ya Di awalnya ya Jadi Pas planning 3 bulan tuh Kita udah tau nih Resiko-resiko apa Dan bahkan kita Waktu itu Aku dan suami aku tuh Udah sampe konsul ke vet Sebelumnya Kalo kita Bikin makanan kayak gini Itu seperti apa Bahkan ke Trainer anjing pun Kita juga udah Ngobrolin Reskuer anjing pun Kita udah ngobrolin Jadi Untuk resiko itu Udah Kami mitigasi ya Waktu itu Cuma memang Resiko itu memang Datengnya Dari diri kita sendiri Yang pertama Niat gitu Niatnya Puder gak nih Gitu Dan kedua waktu Gitu kan Karena Balik lagi Karena kan aku kerja Suami aku juga kerja Dan kita tuh masih Belum ada Apa ya Yang bantuin lah Secara khusus Untuk bikin Usahanya kami nih Karena kan ada packing Dan segala macem kan Dan aku juga dibantuin Sama ART aku Yang gak nginep Jadi PP aja Dan kita paling kasih uang lembur Kayak gitu kan Kayak gitu sih kurang lebih Kalo gue itu Karena awal bikin masker Kan dia produknya tuh Kayak Bukan produk yang Kering Basah ya kan Kayak jelly mask gitu Nah itu tuh Harus disimpan Di kulkas biar awet Nah Tapi gak semua Yang beli tuh Punya kulkas Karena kan biasanya Ada anak kos ya kan Gak ada kulkas Yang gak tinggal bareng Sama orang tua Jadi kayak Basi gitu loh Nah terus Gue memitigasi resikonya Dengan menciptakan Produk baru nih Yang bubuk Jadi yang bisa disimpan Dalam jangka panjang Kemudian Paling gue produksinya juga Kayak Gak yang sekaligus gitu loh Karena kan Expire nya ini loh Diperhatikan juga Dari bahan Apa namanya Komposisinya Jadi paling Produksinya itu Bukan yang Nyetok banyak Tapi Memang produksi Ketika ada orderan aja Yang terbesar kali ya gitu Karena memang Kalau dari aku pribadi itu Event itu Ngaruh banget temen-temen Ketika Kita lagi kumpul komunitas Terus aku kayak Buka Buat kecil-kecilan Cuma meja Terus ada Makanan-makanannya Gitu-gitu tuh Ternyata itu Impact nya cukup besar Di aku sendiri Gitu kan Bahkan Kemarin itu Aku sekali bawa Di event itu Bisa sampai Hampir 5 juta lah 5 juta kurang sedikit lah Gitu Jadi Cukup Kaget juga ya Karena Oke Bisa 100% tuh Kadang masuk Gitu loh Karena kan kita bikinnya kan Gede ya waktu itu kan Udah tau nih ada event Kita bikinnya dalam jumlah gede Yaudah kita Pack-pack-pack Kita bawa Eh laku semua Kayak gitu Bahkan Waktu itu kita gak ada yang kesisa Kayak gitu sih Kurang lebihnya Untuk konsep Kalo gue pribadi Omsetnya itu Perbulan Kalo misalnya laku 100 cup nih Sampai 200 cup Itu omsetnya Kisaran 2 juta Sampai 4 juta Perbulannya Untuk perminggu gak Nantu sih Tapi Kisaran perbulannya Ya sekitar segitu Lumayan banget ya Hmm Lumayan Buat nambahin wajahnya Ya kan Dari gajuh sama Karena dari Dari iseng-iseng ya Yang kita juga seneng gitu kan Kayak oh yaudah Ternyata bisa cuan nih Lumayan ya Betul Semoga makin berkembang Makin lama Makin besar juga nih Bisnis kita berdua Amin Amin Bisa jadi Aku gak jadi karyawan lagi Tapi aku bisa nyemplung banget nih Di bisnis ini Apalagi Aku sama suami itu udah Kayak Wah ini oke banget nih Di bisnis ini Bahkan kita udah Memikirkan sampai 3 tahun ke depan Kita tuh pengen Nabung ya Untuk beli tanah And at the end Kita pengen Buka daycare Tapi daycare nya Khusus anjing Kayak gitu kan Jadi penitapan anjing Terus juga Mereka juga bisa grooming Terus ada pet hotel juga Dan segala macem sih Jadi Ternyata Powerance di Jakarta pun Di Jabodetabek ya Itu udah Cukup banyak banget Dan mereka tuh loyal loyal Iya betul Kayak gitu Loyal dan royal Oh iya bener Kayak abis 1 juta gitu Kayak Nggak apa Buat anak tercinta Iya bener Kayak bener-bener Wah mereka tuh Bener-bener Sampai dibeliin baju lah Sampai Bener-bener yang terbaik lah Karena Anabul itu Ya anak bulu ya Kayak anak mereka sendiri Kayak gitu Itu Jangka panjangnya sih ke depan Jadi pengen ekspansi Yang lebih Banyak lagi kita Bikin kayak Ekosistemnya Kayak gitu For the next sih Ya semoga itu juga bisa jadi sarana buat kita sosial juga Karena Kalau aku dan suami itu fokusnya sosial di anjing ya Karena kan banyak shelter dan segala macem itu butuh donasi gitu Dan biasa kita Untuk hasil yang Aku jual nih Yang snack dan segala macem itu Aku akan Kasih ke shelter gitu Donasi dan segala macem Untuk mereka beli beras Untuk mereka beli dog food dan segala macem gitu Keren 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 Oke Kalau gue Karena belum terdaftar Belum terdaftar oleh PIRT dan Bepom Paling Rencananya sih Daftar PIRT dulu ya Nanti dari penghasilan Eh dari penghasilan Nanti dari Setelah daftar PIRT Baru nanti di Taruh di e-commerce Apa namanya Penjualan online Karena kan sekarang penjualannya baru di Instagram Nanti setelah dari e-commerce kan Insya Allah tuh banyak kan penjualannya tuh Karena Orang Banyak yang menggunakan e-commerce tersebut Toko Oren Nah nanti dari situ dikumpulin modelnya Untuk daftar ke Maclon Jadi Dari Maclon nanti Produk gue itu bisa Apa namanya Terdaftar di Bepom Karena kan Ya bener sih Kita kan perempuan nih Kalau misalnya Jadi wanita karir juga Kadang suka nangis dan gak tega gitu Kalau misalnya nanti Ninggalin anak ya kan Karena gue sekarang belum punya anak ya kan Jadi Berharapnya sih Itu dulu PIRT Jual di e-commerce Toko Oren Abis itu Kumpulin modal Untuk menggunakan Maclon Dan Produk gue Terdaftar di Bepom Dan Ya Menjadi business woman yang sukses guys Amin 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 ya Raba Amin Sekali ke sebuah rumah tangga yang cuan 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 Betul Tinggal nganter anak sekolah Terus pilates Hmm Amin Tiba Amin Tepak Malami Punnya Tepak Bang Us